Lepas tengah malam didatangi keluarga sang kekasih, Nikita Mirzani akui mau menikah. Lepas dari Antonio Dedola, artis Nikita Mirzani nampaknya sudah sepenuhnya move on dari bule Jerman tersebut. Belakangan Nikita Mirzani memang tak menutupi tingkahnya yang seolah tengah kasmaran. Wanita 38 tahun itu dikabarkan tengah menjalin hubungan serius dengan Rizky Irmansyah. Rizky diketahui merupakan seorang prajurit TNI yang bertugas sebagai salah satu ajudan Prabowo Subianto. Bahkan terungkap, Nikita Mirzani sempat didatangi rombongan keluarga sang kekasih setelah tengah malam. Hal itu diungkap Nikita, kala berbincang dengan Melanie Ricardo dan terekam di unggahan TikTok at Melanie Garis Bawah Ricardo. Kedatangan rombongan keluarga sang kekasih dikabarkan terkait dengan momen ulang tahun sang artis. Dengan nada bercanda, Melanie menyentil Nikita soal lamaran. Tak mau menanggapi, ibunda Loli ini memilih untuk menutup mulut dan hanya membalasnya dengan senyuman. Dalam video itu pula, Nikita meminta kepada Melanie untuk menjadi MC di acara pernikahannya nanti. Saling sepakat, Melanie pun menyanggupi permintaan wanita yang akrab di sapa nyai itu. Bahkan dirinya pun menawarkan menjadi MC tanpa dibayar saat acara pernikahan Nikita nanti. Dalam video itu pula, Nikita mengungkapkan rasa syukurnya di momen hari ulang tahun. Ia bersyukur di umurnya sekarang makin dikelilingi banyak sahabat yang menyayanginya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!